ya kalau dengan Tino hanya nah seperti itu saya gameplay dengan menggunakan kabel dari bekas headset Nah itu dia tapi oke kawan selamat berjumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa di channel saya mengtetak-tetak atik ya hari ini saya dapat pasien LG 28T L430 30 V kendalanya seperti ini ya jadi layar separuh ini bagian bawahnya ya bagian bawahnya normal bagian seterah ke atas blank dan membingkai TV sudah saya bongkar dan sudah saya amati ya untuk layar belum saya bongkar memang tapi ternyata untuk had copnya kayaknya sudah ada jumper ya di sini diambil dari Vion kemungkinan ini menuju cop yang sebagian bagian atas ya bagian di kupingan sebelah kiri saya dan tetapi kendalanya seperti itu apakah kemungkinan jumperan ini lepas di patrian di sini atau mungkin copnya yang sudah tidak bisa tertolong ya dan saya akan coba bongkar ya jangan kemana-mana ikuti terus videonya mudah-mudahan hanya lepas saja jadi TV ini bisa kita selamatkan tapi ya kalau enggak ya apa boleh buat silahkan like dan subscribe nya dan saya akan coba bongkar casing depannya dulu untuk melihat panelnya ya atau melihat jumper ini yang menuju ke cop biasanya di sebelah kiri saya Oke jangan kemana-mana simak sampai akhir Oke kalau ini dia untuk posisi jampernya nampaknya ada sudah ada dua jamper sebetulnya ini dengan kabel yang besar ini dia ya kita coba hidupkan tv-nya terlebih dahulu nah itu dia jadi untuk bagian atasnya ya ini atas tidak ada resternya dan ini dia kabelnya atau kabel jumper yang menuju cop bagian atas saya kanci pulang ya dan akan buka untuk covernya disini mudah-mudahan hanya copot tapi belum tahu juga oke kawan dan ternyata memang untuk jumpernya tidak putus untuk yang ada di cop sebelah atasnya ya tapi kita akan coba ukur tegangannya apakah tegangannya sampai disini atau tidak oke nampaknya untuk tegangan pgh-nya ada ya ternyata jumpernya tidak terputus tapi kemungkinan emang dengan copnya yang ada masalah jadi gambarnya seperti ini ya Oke kawan kita kembali cek tegangannya ya kembali cek tegangannya untuk data set separuhnya nih bagian atasnya dan ternyata sewaktu saya masukkan untuk ujung testernya di test point di nomor ini nih atau di test point ini eh gambar ataupun layar terbuka semua ya saya kurang tahu apakah ini ground atau bukan saya kurang tahu jelas karena dilihat di tester tidak ada tegangan ya sama sekali saya kurang paham tapi saya akan coba kasih kabel untuk ke ground ya nanti mudah-mudahan ini bisa diatasi ya dengan cara apapun saya coba kasih dengan Tino ya nah ini dia kalau dengan Tino hanya nah seperti itu kemungkinan ini eh untuk masanya atau kurang tahu saya karena dilihat tegangan disini pun tidak ada ya tapi kalau saya kasih ampere eh layar terbuka semua saya akan coba cari tahu untuk tegangannya mungkin mungkin sama dengan cop yang bagian bawah ya kembali saya eh coba ukur ya untuk cop yang sebelah bawah di pin yang sama dengan pin disini yang tadi tidak ada tegangan sama sekali ya tapi gambar mau normal kalau saya kasih eh ampere nah dia dan kita akan cek tegangannya sebetulnya berapa ini pasti ada kesamaan bukan ada kesamaan memang sama ya di pin yang tengah ini nih jadi hanya 0,76 dibawah 1 volt ya eh saya akan coba jumper dari cop yang bagian atas maksudnya cop yang bagian bawah menuju cop yang bagian atas apakah dengan trik ini berhasil kita akan coba aja ya kalau tadi saya sarankan untuk ke ground tapi saya coba jumpa jumper dari cop bagian atas ke maksudnya cop dari bagian bawah yang menuju ke cop bagian atas oke dengan pin ataupun titik test point yang sama oke ini dia yang sudah saya jumper ya dengan menggunakan kabel dari bekas headset oke menuju ke cop yang bagian atas kita akan coba tipinya nyalakan ya mudah-mudahan berhasil oke kita tunggu nah itu dia tapi kayaknya normal apa gimana nih ya belum tahu juga nih kalau tadi pas on ada perbedaan kegelapannya antara bawah dan atas tapi kita akan coba cari tahu apa memang gambarnya berbeda atau gimana akan saya coba kasih gambar ya kita cari sumber gambarnya terlebih dahulu oke kawan inilah hasilnya ya memang ada sedikit perbedaan antara ini bagian bawah dan bagian atas terlihat ini ada garis apakah memang harus dari jalur lain atau mungkin dari tikon ya kita akan cari tahu aja dan saya akan coba jemper ini saya pindahkan ya jemper disini saya pindahkan ke ke ground atau kemana yang pasti akan saya coba oke kawan sudah saya coba beberapa cara tapi kayaknya untuk menghilangkan perbedaan antara bagian atas dan bagian bawah agak sulit waduh itu ayam itu terame kemungkinan kemungkinan yang saya curigai adalah karena chop bagian atas mungkin sudah tidak stabil ya tapi untuk sementara mungkin saya cukupkan di sampai disini dulu karena agak susah kayaknya untuk lebih normal lagi ini pengalaman saya yang mungkin masih minim ya oke dan saya akan gali terus mudah mudahan suatu saat bisa menemukan cara yang lebih jitu lagi oke kawan tv lg28 ini sudah saya rapihkan ya yang tadi sempat mengalami plank di bagian atasnya dan saya lakukan tambah jumper ya karena sebelumnya tv ini memang sudah di jumper dari tikon ke chop untuk jalur pgh nya ya karena mungkin awalnya ini tv nya blank total kayak kayaknya karena di kedua chop nya sudah dipasang jumper untuk p-on ataupun pgh nya dan kemungkinan ada kembali jalur yang terputus ya yang ada di jalur depannya atau di kaca yang menuju ke chop bagian atas sehingga gambar bagian atas itu blank dan membingkai setelah saya tambah jumper di bagian yang tegangannya hilang dan alhamdulillah hasilnya seperti ini ya walaupun tadi di awal-awal ada perbedaan antara gambar bagian atas dan gambar bagian bawah di bagian atas cenderung lebih ataupun apa ada garis-garis halus putih sekilas ya tapi lama-kelamaan ternyata gambar normal sebagaimana biasa ya seperti apa yang kita lihat sekarang ternyata gambar antara bagian atas dan bagian bawahnya sama rata ya oke mudah-mudahan berbahaya terima kasih untuk yang sudah nonton dan terima kasih yang udah like dan subscribe-nya sampai ketemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih